Saya dulunya udah nikah itu, terus cerai, tapi kan sudah punya putra satu, kita punya anak satu. Jadi ya harus nafkahin, walaupun sudah cerai. Jadi kan masih ngasih bulanan tetap ya, Mas? Iya, masih harus itu. Itu ada Cat Bury, ada Silver Queen, ada Cat Bury, ada Oreo, ada Marshmallow, Ini ada topik macam-macam ya, sekitaran 18-an, ini yang topping kacang, ini Silver Queen, ini yang Oreo, ini yang Cat Bury, ini yang Kit Kat, sama teralami Nutella. Kalau varian paling favorit di sini apa, Mas? Cepo Bransi, sama pomaltin, sama Nutella. Itu Mas Ramadan pakenya yang premium semua ya, Mas? Iya, iya. Maka yang premium. Kalau yang ini apa ini, Mas? Ini yang rasa tiramisu. Iya. Mas Ramadan, kalau roti yang ini, Mas, yang dipakai, itu cibis roti apa ini, Mas? Iya. Cibis roti apa ini? Yang dipakai? Oh, yang dipakai? Iya. Cibis rotinya ya, berbeda, ini lebih halus ya? Bagus. Pahannya lebih bagus. Iya. Ini masih hangat, Mas? Emang dibirin? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum, nama saya Roman Don, asli dari Temanggung. Saya ini usahanya jualan roti. Roti kukus sama panggang, dua pilihan, bisa dikukus, bisa dipanggang. Mencoba dulu, modal nekat aja. Orang tua nggak punya apa-apa, harus berjagiat, gitu. Harus mandiri. Ya, dulu nggak langsung rame. Nari pelanggan dulu. Nari pelanggannya sekitaran sampai hampir satu bulanan. Pertama-pertama biasanya lagunya kadang ya 10, terus naik sampai 15, kan 20. Kalau banyak ya sekitar dapat 40, 43. Alhamdulillah, senang juga. Itu pasti dengan jualan, ini kan sepi dulu, Pak? Sejak kepikiran pengen berhenti, gitu? Enggak. Jangan menyerah lah. Kalau usaha ya pasti naik turun. Pasti ada kendalanya juga. Sudah keluarga belum? Dulunya sudah. Tapi ya, memang belum jodoh saya jadi cerai. Ketika nggak punya apa-apa itu, disuruh cerai. Itu yang paling teringat sampai sekarang. Masalah ekonomi itu. Juga karena masalah orang tua juga sih itu. Yang membuat saya kuat itu masih teringat kata-kata kayak saya nggak bisa cari uang. Pokoknya merendahkan, gitu. Itu udah kata ya pernah menyakitin saya. Kata-katanya itu, ini baru pertama kali makan uang kamu. Padahal saya dulunya kerja terus, uangnya buat siapa? Saya nggak pernah pegang. Terus, uangnya kemana saya kerja dulu. Itu yang bikin saya semangat. Soalnya itu, Pak, merendahkan saya sekali tuh. Kalau buat mantan saya, ya apa ya? Tidak tutahin. Semoga... Kalau memang bukan jodoh saya kan, ya dapat yang lebih baik dari saya. Berarti mas kalau roti satu gini mas, normalnya berapa ini mas? Oh iya. Normalnya? Kalau yang ori itu normal nggak dikasih papa, cuma dikasih susu 6 ribu. Iya. Sama aja. Dipotong-potong mas ya? Iya dipotong-potong. Ini buat kokisnya. Saya kerjanya di Pasar Terban buat bumbu masakan rumah makan wadang murah. Bumbu paham ya? Bumbu-bumbu udah paham. Berarti kalau pagi jenengan juga lagi? Pasar Terban. Pasar Terban. Iya. Kalau bumbu itu jam 4 sudah mulai kerja. 4 subuh? Iya, 4 pagi. Sampai jam? Sampai jam 10 istirahat. Terus jam 2 kerja lagi. Terus pulang jam 4. Terus setengah lima buka sini ya? Iya. Apa nggak capek jadinya? Enggak sudah terbiasa. Keadaan yang membuat itu lebih kuat. Karena ya maklum anaknya orang nggak punya. Cuma SD ya. Cita-citanya Mas Ramadena apa ini? Cuma ya cita-citanya ya. Cuma bahagiain orang tua. Sampai nggak malu nih Mas? Enggak lah. Asalnya saya aja orang nggak punya. Kenapa harus malu kan? Yang penting misalnya halal. Berarti putranya sama istri sekarang? Iya. Dulu kecilnya sama saya. Tapi diambil lagi. Terus perasaanannya dengan peribu nih Mas? Dibujang-besarkan juga dengan? Kok tau-tau diambil? Ya ikhlasin saja. Juga masih bisa bertemu gitu. Kalau kangen ya. Disamperin. Iya. Itu liburnya tiga hari ya sebulan. Masih ketemu kan? Masih. Tapi nggak apa-apa. Ikhlasin aja. Sekarang harus lakuin ikhlas. Itu aja. Dan doain yang terbaik lah. Cara cari lagi? Ya rencananya sih mau cari lagi. Tapi belum bisa buka hati. Cari ya bener-bener dewasa. Dan bisa mengerti keadaan. Bisa menerima keadaan. Terima kasih. Mas Soda Kok. Ya kadang Mas. Hari Jumat itu kan bikin roti Jumat Berkah. Terus dikasih ke... Masih-masih gitu ya Mas? Iya. Nanti rotinya dibikin sendiri? Iya. Terus dikasih ke masih-masih? Ya. Dan juga nggak takut rugi. Ya nggak kan. Itu kalau sedekah itu mana? Nambah hasilnya. Nambah rezeki tuh. Rezeki sudah ada yang ngatur. Pokoknya tetap pemis lah. Harus tetap semangat lah. Jangan sampai kendor kalau mau usaha. Mantapin aja. Pokoknya yakin. Ya usaha sambil berdoa. Jangan sampai lupa sama yang kuasa. Sama Gusti Allah lah.